Sempat keomong selama 3 hari, seorang pemuda tewas, usai dikeroyok dan dilindas motor oleh 5 orang anggota salah satu organisasi masyarakat di kawasan Jilenyi, Kabupaten Bandung. 4 dari 5 orang pelaku berhasil diamankan petugas, sementara satu orang lainnya yang merupakan otak pelaku masih buron. Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Bandung, beringkus 4 orang pemuda yang merupakan pelaku pengeroyokan terhadap RM, Pemuda Asah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu di pelataran parkir rumah sakit AMC Jilenyi, Kabupaten Bandung. Masing-masing pelaku yang diamankan berinisial JY, AY, RD, dan DK. Kempatnya diamankan di kediamannya masing-masing di kawasan Ranca Ekek. Aksi perkelahian tak seimbang tersebut dilakukan oleh 5 orang pemuda, yang juga merupakan anggota salah satu organisasi masyarakat di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Korban meninggal dunia setelah sempat mengalami komal selama 3 hari di rumah sakit akibat pendarahan hebat di bagian otaknya dan mengalami banyak luka memar di dalam tubuhnya. Awal mula terjadinya pengeroyokan terhadap korban adalah adanya dendam antara pelaku berinisial EP yang kini masih buron dengan korban karena korban pernah memukuli ayah dari pelaku EP. Korban yang dihadang kelima pelaku langsung dipukuli dengan tangan kosong. Setelah korban terkapar dan pingsan, salah satu pelaku, J.Y. melindaskan sepeda motornya ke tubuh korban bagian pinggul. Yang belum tertangkap, yang masalahnya, diapain korban? Ya, kata-kata, keluarga yang si korban sama si teman itu enggak akrab gitu. Diapain aja si korban? Sama dia mau dipukuli. Terus? Habis dipukulin? Ya, pasti dia sama si pelaku yang belum tertangkap, dipukuli terus. Biasanya teman gitu ya. Untuk modus, setelah kita periksa, memang untuk motif itu adalah dendam. Karena sebelumnya yang bersangkutan itu dari kelompok. Ini ada masalah sebelumnya. Caranya diapain aja nih? Untuk caranya sendiri, itu dipukulin oleh lima orang. Dipukulin lima orang, kemudian terakhir setelah si korban pingsan itu dilindas oleh motor. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan dua unit sepeda motor metik. Petugas juga hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku yang masih buron dan sudah mengantomi identitasnya. Untuk mempertahungjawabkan perbuatannya tersebut, para pelaku harus mendekam di Seltanan Mapolres, Bandung dan dikenakan pasal 170 dan 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan dan menghilangkan nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun pejara.